Oke kita akan seperti biasa kupas tuntas dulu dari kemasannya di luar Ada keterangan 2200 mAh Haa harusnya Quartless power ini untuk menjelaskan kapasitas baterainya Kemudian seperti kata saya tadi 25% more powerful Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengucapkan Sebenarnya telah jauh usia lebaran Udah kelewat beberapa minggu Tapi ya gapapalah suasananya masih suasana lebaran Dan minta maaf harusnya juga gak sekedar hanya di hari lebaran aja Dan kalau menurut orang Jawa kan hari-hari seperti ini masih nuansa sawal Jadi masih sah ya Oke mungkin ini video pertama saya Pasca lebaran Karena kemarin sebelum lebaran dan lebarannya itu Belum ada waktu untuk bikin video review lagi Jadi sekarang saya baru sempat Dan sebenarnya agak nyesel sih kalau saya telat review itu Teman-teman itu sudah banyak yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar itu Pertanyaan-tanya tentang tipe-tipe clipper tertentu yang mungkin belum saya review Dan kebetulan yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah Satu produk dari KME yaitu KME KM735 Seperti apa sih spesifikasinya dan bagaimana performanya nanti pelan-pelan kita akan bahas di video ini Sebagai pembuka saya sebenarnya itu punya perhatian khusus terhadap produk ini Produk ini itu sebenarnya oke punya Saya udah lihat kemarin Di stok yang saya ada itu saya coba-coba Saya rasakan, saya amati, saya banding-bandingkan itu Sebenarnya ini oke punya Tapi mungkin karena teman-teman belum pernah lihat reviewnya dari channel saya Ataupun channel-channel yang lain Sehingga teman-teman kadang kalau saya kasih masukan itu Belum langsung percaya 100% Oke makanya nah sekarang Saya akan coba beritahu kepada teman-teman tentang performanya dan spesifikasinya seperti apa Kelengkapannya apa aja Kurang lebihnya seperti apa Oke tambahan pembuka dari saya adalah Produk ini sebenarnya mengingatkan saya banget pada produk KME KM707Z Dari keterangan depannya dan warna bungkusnya ini hampir mirip Cuma bedanya ya dari body clippernya Karena 707Z itu identik warna merah Dia beda banget sama ini Cuma kalau secara umum warna-warna dikemasannya ini hampir sama Itu satu Yang kedua yang membuat produk ini hampir sama Itu adalah keterangan 25% more powerful ya Jadi KME KM707Z itu juga dia nanti ada keterangan ini Dan biasanya keterangan-keterangan ini itu baru muncul di tipe-tipe clipper KME yang bodinya full metal Selain 707Z ada juga yang punya keterangan seperti ini yang bodinya full metal Yaitu ada tipe 986 Baik di tipe KME KM1986 yang lama Ataupun di tipe KME KM1986 yang new seperti ini Jadi keterangan ini tidak ada di semua produknya KME ya Keterangan 25% more powerful Jadi seingat saya hanya ada di ini Yang tipe new ini Tipe ini yang lama 707Z dan yang ini Tapi seperti apa kita akan kupas pelan-pelan Oke kita akan seperti biasa kupas tuntas dulu dari kemasannya di luar Ada keterangan 2200mAh Harusnya Quartless power ini untuk menjelaskan kapasitas baterainya Kemudian seperti kata saya tadi 25% more powerful Cuma sayangnya ini tenaganya 5W Kemarin saya mau bikin apa ya Video cuma belum keturutan Ternyata ada beberapa fakta di produk-produk KME itu Watt itu tidak terlalu pengaruh secara signifikan Nah saya punya pembuktian itu dari tipe yang ini KM 119 Ini secara keterangan dia keterangannya adalah 15W Tetapi ternyata Jujur aja Ini tidak sekuat yang saya pernah prediksikan Jadi kadang-kadang itu apa yang saya pikirkan Apa yang saya kira-kira Berdasarkan logika perbandingan Tentang Watt Ternyata di produk KME itu dia cukup kacau Ada yang 5W tapi tenaganya udah oke 8W ya oke juga 15Wnya malah kacau seperti ini Jadi ya teman-teman harus lebih berhati-hati lagi Jangan menjadikan Watt itu sebagai satu-satunya patokan Makanya kan kemarin saya coba cari-cari lagi ya Hal-hal apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kekuatannya Dan salah satunya nanti kita akan coba cek di RPM-nya Walaupun saya pasti pakai aplikasi Android Tapi setidaknya menurut saya sih mendekati oke Oke kita lanjut 5W dan ada accessoriesnya Seperti biasa Comguard Ada oil Ada brush Inputnya 5V Power 5W Sama charging timenya 4 jam Untuk dipakai working timenya 7 jam Ini juga Apa iya atau enggak Tapi sih dengan kapasitas 2200 mAh Ya mungkin aja ya Tapi ya Siapa enggak Oke Kita lihat di dalamnya Oke langsung aja kita lihat spek dari KME KM735 ini Di bodi belakang ada keterangannya KME Hair Clipper model nomor KM735 Input 5W Input 5W 110 ke 240V charging timenya 3 hours Jadi charging timenya 3 jam Sedangkan disini tadi keterangannya adalah Charging timenya 4 hours Jadi kacau nya KME itu seperti itu Disini dia keterangannya charging timenya 3 jam Disini charging timenya 4 jam Tapi biasanya sih klaim-klaim charge lama Enggak selalu seperti itu ya Kalian bisa charge 2 jam aja Kadang-kadang ada produk yang dia sudah penuh Oke lanjut Biasanya kalau buku manual seperti ini sih Ini template aja Satu produk kayak produk yang lain enggak ada perbedaannya Kita lanjut ke blade-nya dulu Blade-nya tipe taper Secara bodi sih dia enggak terlalu berat ya Mungkin ini rata-rata sekitar 250-an gram Seperti produk-produk kemarin yang saya sudah sempat review dan timbang Ini menurut saya di kisaran itu 250-260 gram Kemudian taper lever-nya standar Ya taper lever-nya standar Bahannya full ABS Dan bodinya ini menurut saya dia Menyerupai tipe-tipe dari andis Oke sekarang kita coba tes performanya Nanti akan ada dua aplikasi yang saya jadikan Bahan tes Oke Posisi blade atas dan posisi blade bawah Menurut saya sih sudah cukup presisi Dia kalau dimanjukan sedikit lagi masih bisa Tapi menurut saya segini sih sudah cukup Untuk tipe blade taper seperti ini Kemudian secara tenaga Sebelum saya nanti ke aplikasinya Saya coba dulu Cukup stabil sih menurut saya Tipe yang seperti ini cukup stabil Ini juga cukup stabil Tipe levelnya jadi seperti ini kan Dari suaranya ada perubahan Tapi kayaknya gak mengurangi performa Dipegang sepertinya juga masih kuat Jangkauannya dia cukup lebar Tetapi ini dari penglihatan awal saya tadi itu Blade bawahnya kelihatan lebar Mungkin ada pembanding gak ya Pembandingnya masih di Bungkus sih Oh enggak sih Itu cuma perasaan saya aja Atau mungkin yang atasnya Atas dan bawah sih sama aja rata-rata Tapi kalau saya melihat disini Space antara kanan dan kiri itu kayak masih Lebar banget Makanya ketika dibeginikan Dia jangkauannya yang gak terlalu lebar Tapi kalau tenaganya sih menurut saya sih oke Oke mungkin langsung aja Kita gak besi-besi lagi Kedua aplikasi yang seperti video sebelumnya Ada dua aplikasi yang akan kita gunakan Yaitu untuk mengukur noise-nya Kita akan pakai sound meter Dan untuk mengukur RPM-nya Kita akan pakai aplikasi kiri Oke yang pertama Kita langsung aja ke RPM-nya Oke teman-teman bisa saksikan ya Di sekitaran 6200an Jadi lumayan seperti claim saya tadi Saya emang dari awal produk ini datang Saya coba Ini lumayan Makanya kemarin mungkin teman-teman yang mau transaksi di toko saya Dan tanya ke saya tentang produk yang saya rekomendasi Salah satunya adalah ini Menurut saya RPM-nya sih dia Sudah cukup mumpuni ya dengan tenaga 5W seperti itu Tapi para forma RPM-nya menurut saya sih sudah cukup oke Ya kalau dipanding-bandingin tuh Produk di luar Kemi saya ingat dengan klipsik maestro Kurang lebih tenaganya seperti itu Dia gak terlalu bising juga Tapi tenaganya udah cukup oke Oke kalau kita mau tahu tentang Berapa besaran decibel suaranya Kita akan coba di sound meter Saya reset dulu sampai 0 Kemudian Mudah-mudahan sih gak ada Suara-suara lewat ya Oke kita dapat rata-rata tuh 52 ke 53 Dan keterangan frekuensi suara seperti itu Seperti quiet office Jadi seperti kantor yang sepi Kantor itu kan ada aktivitas orangnya Mereka juga pasti ngobrol Tapi suasananya tidak terlalu rame Dia kalau mau memberikan kita pandangan Tentang perbandingan suaranya sih Seperti itu Seperti quiet office Oke buat teman-teman yang mungkin lagi cari Refresenya tentang Lieber Dan misalkan tujuannya mau cari 2600 Saya bukannya mau menjelek-jelekan Kemarin memang beberapa produk 2600 itu Sudah saya amati Sudah mulai oke kualitasnya Cuma ya begitu Seperti saya pernah bilang sebelumnya Bahwa kadang-kadang itu produk dari Kemi Tidak selalu 100% oke Dan terbukti beberapa barang saya cek disini Masih ada aja yang switch on off nya itu Lemah di hari pertama Kalau biasanya kan Namanya Clipper di hari pertamanya oke Pemakaian 3 bulan 4 bulan Dia baru lemah Kemarin beberapa KM 2600 itu Ada yang lemah mulai hari pertama Makanya sih menurut saya Ini bisa jadi salah satu alternatif Kalau bicara soal kekuatan Ini menurut saya sih Kekuatannya dengan suara tidak bising ya Dengan suara tidak bising menurut saya Tentara dengan Clipsic Maestro Atau bahkan kalau dibandingkan 2604 juga Dia masih yang cukup oke Dipegang seperti ini Cukup terasa Kalau sama 1031 ya masih okean inilah Sama 1032 ya masih okean ini Tapi kalau perbandingannya 2604 misalnya Itu barang yang masih saya belum punya sampai saat ini Setelah sekian lama dulu sempat punya lama Dan sekarang sudah habis Saya belum pernah punya stok lagi Ini sih performanya Kalau menurut saya sudah cukup bisa mengimbangi Jadi ya Intinya kesimpulan dari video ini Ini bisa banget dijadikan alternatif kalian Untuk bekerja Saya kalau misalkan itu ideal Ideal kalau enggak ya enggak Seperti ini Ini sebenarnya sudah pernah saya bikin video Cuma entah videonya rusak Jadi belum sempat ke upload Ini nanti akan saya buatkan sendiri lagi mungkin ya Ini menurut saya Tidak terlalu ideal Jadi kalau misalkan sekedar pemakaian rumahan aja Atau misalkan kalian punya alat banyak Dan ketika mau belanja Cuma ada ini aja salah satunya Yaudah mau enggak mau ya ini Tapi kalau misalkan Mau dijadikan alat cadangan Tapi cukup intens bekerjanya Ya jangan Kalau ini menurut saya sih masih bisa Dan satu lagi yang membuat ini menarik ya Tampilan di bodinya seperti ini Jadi ada tiga macam sebenarnya Tipenya Ada yang dia Gemar tengkorak ini Ada gemar tengkorak juga Tapi beda motif Sama ada Tipe-tipe kayak Orang tua berjenggot Kurang jelas sih disini Tapi ya saya hanya punya yang ini Untuk sementara waktu So kesimpulan akhirnya Menurut saya Clipper ini Sudah cukup ideal Buat teman-teman yang mau nambah koleksi Pelengkapan di barbernya Dan ini juga cukup ideal Misalkan membantu pekerjaan-pekerjaan kalian Supaya mungkin alat utamanya Berkurang beban kerjanya ya Jadi kan kasihan Kalau cuma punya satu wall Seperti teper aja dibuat full gitu Ya kasihan lah Biarkan dia beristirahat Sebentar Biar enggak Panas plate-nya Enggak panas mesinnya Ya sesekali bisa pakai ini Buat jadangan di tempat kerja kalian So begitu saja Video kali ini Seperti biasa Kalau mau diskusi lebih lanjut Tinggalkan komen di bawah Komen-komen di bawah Teman-teman juga Kalau saya sempat Biasanya saya balesin Atau saya bikin Jadi satu rangkuman Dalam video Q&A Dan apabila kalian suka dengan video ini Like videonya Dan yang terakhir Jangan lupa untuk subscribe Sub indo by broth3rmax